Halo temankah Jili-Jili. Situasi di beberapa wilayah Ukraina semakin suram sejak Rusia melancarkan invasi ke negara tersebut, tampak beberapa gedung dalam keadaan hancur akibat serangan rudal dari militer Rusia, korban dan kerugian dari militer dan masyarakat sipil tidak dapat dihindarkan. Momen heroik dibagikan media saat kendaraan militer Rusia bergerak melalui sebuah kota di Ukraina, tampak seorang pria Ukraina yang tak kenal takut berlutut di depan konvoy Rusia di momen Teng Tiananmen, pria pemberani itu terlihat berlutut sebagai protes terhadap invasi yang dilakukan Rusia. Sementara itu Perdana Menteri Inggris memberikan penghormatan kepada Presiden heroik Ukraina dan akan menawarkan dukungan negaranya. Dalam pernyataannya Johnson berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky, memuji tindakan yang telah diambilnya untuk Ukraina sejauh ini. Di balik invasi Rusia ke Ukraina banyak momen mengharukan yang terjadi. Salah satunya seperti yang diliput oleh media reter, di mana tampak seorang ibu bernama Anasemiyuk, 33 tahun, dari Ukraina yang dipertemukan dengan anaknya di Breksurani di perbatasan Hongaria-Ukraina. Seperti yang disampaikan bahwa anak-anaknya terpaksa melarikan diri dari invasi Rusia saat mereka melintasi perbatasan di dalam mobil dengan seorang wanita yang belum pernah mereka temui. Ableyeva, 58 tahun, adalah orang asing yang membantu menyatukan kembali kedua anak itu dengan ibu mereka. Terima kasih telah menonton!